Hai kalau kalian buka video ini berarti kalian sedang mencari kejahatan jenis apa yang tidak dapat dipidana eh kalau kalian klik video ini mencari video ini menemukan video ini pasti kalian sedang mencari jawaban dari kejahatan apa yang tidak dapat pidana Oleh karena itu langsung saja buruk lividar onol belakang solot sokaidi gue harusnya masih tepuk tangan metuah teriklet gue eh ciri kecil kali ini gue bakalan ngebahas tentang salah satu Azaz dihukum asas ini sangat amat terkenal yang mungkin di telinga anak-anak hukum masuk untuk sangat lekat terdengar sebelum itu like dan subscribe konten ini agar gue bisa terus berkembang dan juga memberikan edukasi-edukasi kepada masyarakat Indonesia dalam bidang hukum Hai nolum delictum nula poena sine previa legionale atau kita bisa sebut asas legalitas tertulis jelas pada kitab undang-undang hukum pidana kita di pasal satu suatu perbuatan tidak dapat dipidana kecuali berdasarkan kekuatan ketentuan undang-undangan pidana yang telah ada nah karena lo pada pengen cari tahu kejahatan apa yang nggak bisa dipidana oleh karena itu gue share apa itu kejahatan yang tidak dapat dipidana sebenarnya kejahatan apapunnya bisa dipidana selama terkualifikasi tertulis jelas dalam perundang-undangan disini dari kata-kata gue tadi ada misnya suatu kejahatan dapat dipidana selama dia terkualifikasi berdasarkan unsur-unsur di pasal yang diatur di undang-undang yang berarti kejahatan apa yang nggak bisa dipidana kejahatan yang terkait dipidana adalah kejahatan yang tidak ada di undang-undang misalnya tidak ada aturan terkait merokok di ruangan tertutup lalu lu sebagai seorang individu orang negara Indonesia merokok tuh di ruangan tertutup tidak ada sedikitpun orang yang berhak untuk memidanakan kita mengapa sebab tidak ada aturannya tidak ada aturan yang tertulis secara gamblang secara terjelas bahwa merokok di ruangan tertutup dipidana kasus ini pernah terjadi oleh publik figur di Indonesia dimana pada saat itu dia menggunakan narkoba namun ketika kita melihat di jalannya persidangan kita melihat bahwa artis tersebut tidaklah dipidana tidaklah dimasukkan ke penjara malahan direhabilitasi dulu gua mikir kayak jirlah membayar berapa ya biar nggak dipenjara kayak langsung direhabilitasi gitu aja enak banget jadi artis itu otak gua waktu dulu tapi ketika gua masuk di dunia perkulian dosen gua ngomong sebenarnya dia itu direhabilitasi bukan karena ngebayar mungkin ya dia ngebayar mediaware ngomong kali ya tapi itu tadi opini opini tuh dia direhabilitasi dikarenakan dia menggunakan jenis narkoba yang tidak diatur diundang-undang sehingga karena tidak diaturnya itulah maka perbuatannya dia tidak disebutkan sebagai suatu kejahatan yang dapat dipidana oleh karena itu seandainya asal tentang pornografi tentang penyebaran pornografi di Indonesia begitu misalnya uh pornografi tahun 2008 terdapat ehm terdapat beberapa oknum yang gemar sekali menyebar-nyebarkan baik itu video foto dia mentransmisikan konten-konten asusila seperti itu kepada teman-temannya kepada orang yang nggak dikenal diperjelbelikan seperti itu dikarenakan kalau dia berjelbelikan nanti masuknya beda dikarenakan konten terkait pornografi tidak ada aturannya tidak dijelaskan apa itu pornografi tindak pidana apa yang menghantui orang-orang yang melaksanakan tindakan tersebut maka pengiriman tadi proses transmisi antara satu orang ke pihak lain adanya konten pornografi asusila itu tidak dapat dipidana kenapa? sebab tidak ada aturannya itulah mengapa dikarenakan tidak ada aturannya itu maka kejahatannya tidak dapat dipidana oleh karena itu sesuai dengan apa yang gue katakan kejahatan apa sih yang nggak dapat dipidana? jawabannya adalah kejahatan yang tidak tertulis pada perundang-undangan manapun di Indonesia bahwa hal tersebut adalah kejahatan seandainya makan kacang nih lu makan kacang sekarang makan kacang di kelas di misalnya lu lagi di kampus lu makan kacang di kantin deh kantin lu makan kacang nggak ada kan larangan lu makan kacang lu makan aja kacang kacang sukrok gitu lu makan ya gitu tapi ketika terdapat suatu larangan yang dikeluarkan diundang-undang gitu larangan memakan kacang di kantin kampus atau di kantin sekolah maka tindakan kita tadi terkualifikasi sebagai suatu kejahatan suatu kejahatan gitu misalnya bikin meme kalian bikin meme bikin konten-konten lucu yang menyinggung terkait Sarah tapi konten-konten tersebut tidak tertulis jelas atau tidak diatur dalam perundang-undangan manapun jadi nggak ada tuh undang-undang yang menindak pidana karena orang-orang yang membuat konten-konten lucu menyinggung Sarah menyinggung ras ketika undang-undang itu hadir maka saat tindakan tersebut dilakukan adanya konten-konten seperti itu maka dia berhak untuk dipidana mengapa? karena terkualifikasi dan sudah tertulis jelas pada tidak pidana itu pertanyaannya seandainya nih kayak tadi merokok bas, bus, bas, bus di ruangan tertutup tidak dipidana tiba-tiba nanti tahun 2020 bulan-bulan pertengahan ada undang-undang baru larangan merokok di ruang tertutup pertanyaannya adalah boleh nggak yang tadi orang tadi dipidana misalnya nih gua merokok di ruangan tertutup gitu bas, bus, bas, bus, bas, bus gua merokok orang-orang kayak wah gila nih orang jaketin orang lain nih asapnya udah ngingu, ngingu, ngingu gitu misalnya terus akhirnya mereka pengen masukin gua ke penjara nih mereka mau memidanakan gua dilaborin polisi ternyata polisi bilang maaf nggak ada nih di undang-undang kita terkait pemidanan untuk orang yang merokok di ruangan tertutup satu bulan kemudian keluarlah undang-undang yang melarang hal tersebut melarang adanya kegiatan merokok di ruangan tertutup akhirnya mereka gini wah ini undang-undangnya udah keluar nih gua datangin ah gua pidana nih gua pidana dibuat laporan polisi dikasih tau gua pernah melaksanakan tindakan tersebut ditanya kapan? dia bilang bulan lalu di saat undang-undang ini belum ada pertanyaan gua adalah bisa nggak gua dipidana? jawabannya nggak bisa kenapa? sebab berlakulah asas non retroaktif asas inilah yang mengatakan bahwa undang-undang itu peraturan itu tidak berlaku surut seandainya tindakan kejahatan itu dilakukan sebelum sebelum dari undang-undang itu terbentuk maka gua nggak bisa diapa-apain karena misalnya kayak gitu bakal banyak orang yang kena sebab tindakan mereka tuh terus-menerus misalnya gua makan kacang kayak tadi makan kacang dari bulan Januari sampai bulan Februari di bulan Maret keluar peraturan nggak boleh makan kacang gitu gua kena orang lain kena orang yang dari tahun 90-an kena orang yang dari 80-an kena nenek-nenek yang udah sakit karena dulu pernah makan kacang kena jadi nggak akan nggak akan ada habisnya oleh karena itu ketika perundang-undangan itu diatur ketika perundang-undangan itu dibuat di saat itulah dan seterusnya sampai undang-undang itu digantikan diadakan perubahan atau dicabut masih akan berlaku terkait tindak pidana dan juga masih akan berlaku terkait sanksi-sanksi yang diberikan namun sebelum dari itu tidak dapat dijatuhkan hukuman oleh karena itu kalian sudah dapatkan jawaban kejahatan apa yang tidak dapat dibidana dan please jangan coba-coba cari kejahatan yang nggak dapat dibidana please jangan kalian cari narkoba jenis apa yang nggak diatur jangan tetaplah dalam koridor yang baik banggakan orang tua kalian banggakan diri kalian sendiri dan jadilah pribadi yang lebih baik dari hari sebelumnya salam demokrasi terima kasih